Pemirsa usai menyebarkan bantuan pangan berupa 200 paket sembako di Kabupaten Tabanan, kini giliran Kabupaten Bangli menerima bantuan 1 truk sembako oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Imadi Urip. Bantuan 200 paket sembako tersebut diserahkan secara simbolis oleh anggota Komisi 4 TPR RI dari fraksi PDI Perjuangan itu secara simbolis di kantor DPC PDI Perjuangan Bangli. Penyerahan bantuan sosial 1 truk sembako bagi warga terdampak COVID-19 di Bangli oleh Madi Urip juga didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Bangli Sang Nyoman Sedana Arta yang juga Wakil Bupati Bangli. Bersama Ketua DPRD Bangli Iwayan Diyar yang menjabat sekretaris DPC PDI Perjuangan Bangli beserta anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali Inyoman Budi Utama. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua PAC PDI Perjuangan Kintamani Jeromanku Artom dan Ketua Ranting PDI Perjuangan Desa Songan B Jeromatu Kamajaya serta jajanan pengurus PAJ, Ranting dan Anak Ranting termasuk para perwakilan masyarakat Desa Songan. Seperti biasanya, prosedur penerimaan bantuan pangan yang diperjuangan wakil rakyat sejuta traktor tersebut tetap mengikuti protokol kesehatan penanggulangan pandemi COVID-19 sesuai instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu menerima bantuan asal Desa Songan, Ibu Tunggede berterima kasih atas perhatian Madi Urip yang turun langsung membantu masyarakat termasuk Desa Songan. Bantuan Madi Urip diapresiasi karena mampu meringankan beban warga yang tidak bekerja dan sangat bermanfaat bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19. COVID-19 ini mungkin terdampak yang cukup luas terhadap seluruh sektor pembangunan dan seni-seni kehidupan masyarakat. Kita ada dihenteraan perwisata yang terpukul oleh COVID-19 adalah sektor perwisata ini. Nah, setelah kewakil di dana-dana pusat, ikut juga ingin membagi ya kepedulian, partisipasi pemikir dalam bentuk sembahko. Di sisi lain, Sanyoman Sedana Arta selaku petugas partai ikut mendampingi dan mengawal pembagian sembahko kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Sekaligus mengucapkan terima kasih karena semua anggota DPR RI dari fraksi PD Perjuangan terutama Madi Urip sangat komit dan terus bergerak dalam misi kemanusiaan ini. Untuk menghadapi wabah dan situasi pandemi COVID-19, masyarakat di Imbau harus selalu mengikuti arah pemerintah untuk terus menjaga jarak dengan social distancing dan physical distancing, memakai masker, dan mengkonsumsi makanan yang bergisi. Karena memang semua anggota DPR RI, khususnya fraksi PD Perjuangan, selalu turun ke masyarakat. Dan hari ini kita buktikan juga salah satu kader kita, yaitu Bapak Madi Urip, sudah melaksanakan misi kemanusiaan itu, yaitu pembagian sembahko di desa Songan. Tentu, seperti yang disampaikan beliau tadi, bahwa ini adalah bantuan yang kecil, tidak akan menyelesaikan semua masalah yang ada. Tetapi inilah bentuk sumbangsi kita, bentuk komitmen daripada pimpinan-pimpinan kita, bahwa semua komponen masyarakat wajib bahu-membahu bergotong-royong, sesuai dengan ajaran daripada Bung Karno. Karena seberat apapun masalah yang dihadapi oleh masyarakat, kalau kita semua sudah bergotong-royong, tentu masalah yang berat akan menjadi ringan. Madi Urip mengaku terus turun bersama bertata buka, sekaligus untuk menyerahkan bantuan pangan berupa sembahko, yang difasilitasi dari Kementerian Pertanian sebagai Mitra Kerja Komisi 4 DPR RI. Bantuan paket pangan kali ini terdiri atas beras, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, susu, gula pasir, dan daging kornet. Tujuan bantuan ini untuk meringankan beban warga akibat dampak COVID-19, yang berpengaruh terhadap semua sektor dan sendi kehidupan, khususnya di sektor parusata yang paling terpukul akibat wabah COVID-19. Ya, saya sangat berterima kasih atas partisipasinya Bapak Wakil kita yang duduk di Pertanian Provinsi Bali bisa membantu masyarakat yang disongan, khususnya yang terkena dampak COVID-19. Semoga atas bantuan yang diberikan oleh Bapak Madi bisa meringankan beban. Politisi senior asal desa tua kecamatan Bargetapanan itu menyebutkan, World Health Organization WHO sudah mengeluarkan pernyataan tidak ada yang tahu kapan COVID-19 berakhir. Cara menjaga hanya dengan menjaga jarak dan menggunakan masker, termasuk konsumsi yang bergizi, sehingga mampu mempertahankan imunitas tubuh. Madi Room juga akan terus-turun memberikan bantuan berupa 200 paket sembako yang diharapkan bisa bermanfaat membantu masyarakat. Tim Liputan, Bali TV Selamat menikmati.